Hai guys jumpa lagi di channel kami Ranteknis kali ini kami mau memberikan tutorial bagaimana cara memberi tegangan lampu LED dengan kapasitas 3pol ya diberi tegangan 12pol ya sementara lampu LED ini adalah 3pol mau diberikan dengan 12pol tanpa menggunakan resistor di sini ada lampu LED berbagai macam warna ya di sini ada hijau ada merah ada biru dan sini ada 3W maksudnya adalah tiga warna langsung saja ya LED ini dites dulu menggunakan baterai lithium 3pol di sini ada baterai lithium-nya 3pol karena lampu LED ini adalah 3pol ya jangan diberi tegangan 12pol maka akan merusak lampu LED karena ini kapasitasnya 3pol boleh diberi tegangan ya hingga 5pol ya jika sampai 12pol maka lampu LED ini tidak akan bertahan langsung putus atau mati total Nah di sini LED dia mempunyai kaki ya di sini ada kaki daripada lampu LED yang panjang ini adalah positif yang pendek itu adalah negatif jadi ini baterai lithium ya ini yang depan ini positif yang rata yang belakangnya adalah negatif langsung di tes lampu LED ini nah ini ada hijau ya hijau untuk LED yang ini sini ada merah ya merah langsung saja yang panjang di positif dan di sini ada biru ya biru diberi tegangan 3pol juga karena semua lampu LED ini adalah 3pol ini ada satu lagi tiga warna LED warna dia memiliki tiga macam warna tapi berkedip ya seperti ini nah jadi kali ini kami maksudnya mau memberikan tutorial bagaimana memberi tegangan yang lampu LED ini diberi tegangan ini kan LED 3pol diberi tegangan 12pol ya tentunya tidak akan bisa jika dihubungkan ke sumber tegangan 12pol ya sementara ini LED adalah 3pol ini ada sumber tegangan ya dari aki atau baterai sepeda motor ya jadi jika diberi tegangan 12pol ya lampu LED 3pol ini tidak akan menyala malah merusak lampu ya setelah diberi tegangan 12pol maka LED akan tidak akan menyala lagi jika diberi tegangan 3pol karena apa karena pemberian tegangan yang tidak sesuai sehingga diberi tegangan 12pol seperti ini langsung di tes ini tidak bakalan hidup ya seperti ini ya jadi contohnya karena begini ini lampu LED 3pol saya beri ini tegangan ya tegangan 12pol sementara ini 3pol ya tidak sesuai bebannya jadi ini harus menggunakan 3pol ya maka dia akan menyala ya jadi ini misalnya hijau-hijau ya jadi lampu LED yang berwarna juga begitu ya tidak akan menyala ya jika diberi tegangan tegangan 12pol malah akan merusak lampu LED setelah diberi tegangan 12pol lalu diberi tegangan 3pol tidak akan menyala karena sudah rusak jadi langsung saja ya bagaimana membuat LED ini ya diberi tegangan 12pol ya tanpa resistor atau tanpa menggunakan tahanan dia bisa menyala ya gampang caranya adalah ambil LED ini ya sebanyak 3 buah 3 buah ya 3 oh 4 ya 4 4 buah ini saya pisahkan ya disini saya sediakan 4 disini 4 ya masing-masing saya disediakan 4 kenapa 4 sumber tegangan daripada aki itu adalah 12pol sementara LED ini adalah 3pol jadi maksud dari kami ini supaya LED ini hidup dengan tegangan 12pol itu cara pemasangnya adalah harus ini lampu LED dipasang secara seri jadi maksudnya dipasang secara seri ya sebanyak 4 buah ya jadi tegangnya akan terbagi jika diberi tegangan 12pol ya contohnya ini saya langsung contohkan aja ya ini lampu LED yang warna di juta dia jadi saya jelaskan kembali disini yang kaki panjang adalah positif ya ingat yang kaki panjang adalah positif jadi langsung dipentang saja seperti ini ya jadi ini kaki panjang ya kaki panjang itu adalah positif langsung saya kaki panjang ya biar nampak ya disini ada ini yang panjang ini adalah positif ya Anda boleh mengikuti caranya ya dibentang dibuka begini ya ya dari yang panjang nih yang panjang ini adalah positif jadi positif negatif ya jadi dipasang bersamaan juga seperti ini disini positif negatif yang panjang juga positif negatif ya cari yang panjang jangan pendek yang pendek itu adalah negatif berarti begini ya nah begini positif positif negatif positif negatif ya sama mensyarikan baterai ya kalau baterai dipasang seri menghasil sumber tegangan menjadi besar karena apa karena diseri tapi kalau pada lampu atau pada beban jika diseri maka tegangannya akan terbagi ya jadi kalau lampu itu dipasang seri diberi tegangan 12 pol maka tegangannya akan terbagi ya terbagi berdasarkan sumber tegang lampu jadi lampu ini adalah 3 pol ya jadi usahakan ini yang panjang ya ditaruh seperti ini ya panjang seperti ini yang panjang seperti ini ya dibentang seperti ini ya ini maksudnya adalah memberikan contoh bagaimana cara penyambungan lampu LED ini jika di seri jadi disini ada 4 buah lampu LED dengan tegangan LED ini masing-masing 3 pol 3 kali 4 1 2 3 4 3 kali 4 sama dengan 12 jadi jika diberi tegangan 12 pol maka tegangannya ini akan terbagi karena ini 4 jadi dibagi 4 pas jadinya 3 3 3 3 3 jadi dibagi sama rata jadi cara membuk memberikan ini atau menyambungkan led ini dengan cara seri begini caranya ini positif pada lampu ini negatif pada lampu semua sama ini juga positif pada lampu ini negatif pada lampu ini juga positif pada lampu ini negatif pada lampu positif negatif jadi ini disambungkan disatukan kabelnya disatukan ya disatukan kaki-kakinya disatukan kaki-kakinya jadi diberi tegangan ini positif ini negatif ujungnya jadi positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif jadi sesuaikan aja ini lednya disusun seperti ini jadi langsung saja saya sambungkan begini ya ini tadi ini negatif berarti ini positif langsung saya belikan saja ya tidak usah disolder apa-apa tapi dibelikan saja pertanyaan jadi dua buah lampu ini ya jika di seri total led ini jadi tegangnya 6 pol ya 6 pol karena lampu lednya 3 pol di seri jadi sumber tegangnya jadi naik jadi 6 pol ya selanjutnya jika ditambah satu lagi led 3 pol ya sesuaikan positif negatif positif negatif positif negatif ya jadi jika tiga led berarti tiga kali 3 jadi sama dengan 9 pol jadi kapasitas led ini jadi 9 pol ini ya seperti ini ya 9 pol jadi jika diberi tegangan 12 pol di tambah lagi satu led ini ya ditambah lagi satu led ini ya usahakan ini juga ya positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif ya jangan salah ya diberi tegangan jadi positif ya di sini positif seperti ini langsung saja disambung jadi empat buah lampu digandeng ya empat buah lampu digandeng yang 3 pol jika ini 3 pol ditambah ini jadi 6 pol ditambah ini 3 pol jadi 9 pol ditambah ini jadi 12 pol jika diberi tegangan 12 pol dia akan menyala ya dan tidak akan merusak lampu karena apa pembagiannya pas ya 12 pol dibagi jadi kita coba pasangkan ini nah menyala kan jadi bisa menyala bisa hidup karena apa sumber tegangan 12 pol ini jika menggunakan lampu led 3 pol ya dibuat beret menjadi 4 baris jadi 369 12 jadi diberi tegangan 12 pol tidak masalah jika langsung beri tegangan di sini ini akan merusak lampu apalagi di sini masih merusak lampu di sini masih aman-aman saja jadi kalau bagusnya supaya aman ini 12 pol diberi lampu led 3 pol dibuat beret supaya menjadi 12 pol ya 3 6 tambah 3 9 tambah 3 12 jadi menyala anda setelah mengganteng seperti ini boleh anda solder anda solder ya menggunakan selanjutnya solder ya solder yang telah dipanaskan dipanaskan dari tadi soldernya ya dipanaskan sambungannya tadi supaya kuat ya supaya tidak goyang itu boleh di solder seperti ini nah setelah di solder anda bisa menggunakan tadi tegangannya 12 pol disambungkan dengan sumber tegangan aki 12 pol yang tadi ini positif ini negatif jika diberi tegangan terbalik tidak akan merusak karena apa karena ini adalah led ya dioda dioda harus mengalir hanya dengan satu arah jika terbalik tidak nah ini led sudah menyala tapi tidak berkedip lalu bagaimana supaya led yang dibuat dengan tegangan 12 pol ini ya led 3 pol digunakan tegang 12 pol mau dibuat berkedip pula gampang ini ada modul ini modul ini ini adalah sebuah alat ya yang dapat membuat led ini yang tidak berkedip menjadi berkedip ini tidak berkedip ya menjadi berkedip bagaimana cara pemasangnya nah disini ada modul memiliki input ya input disini ada input 12 hingga 24 pol jadi ini batasnya 12 hingga 24 pol jika diberi tegangan 3 pol pun juga bisa jika lebih yang tidak jadi ini input ini output nah langsung saja ini input dari modul diberi tegangan dari akhi 12 pol yang hitam ini ya itu menandakan negatif yang merah itu positif ya harus sesuai polaritas jangan terbalik ini ya langsung saya pasangkan ini ya ini adalah negatif nah yang ini adalah positif usahakan jangan sampai korslet nah ini alat sudah diberi tegangan ya modul diberi tegangan 12 pol dan outputnya itu ke lampu led ya di sini tadi adalah positif berarti kita beri tegangan positif ini langsung saja kita belitkan ya belitkan aja biar nggak susah masangnya ini hanya sekedar contoh ingin belajar belajar mengenai tutorial daripada lampu led ya nah setelah diberi modul seperti ini saya jauhkan dulu ya biar enak ini ya setelah diberikan modul ini lampu led 3 pol ya ini lampu led 3 pol diberi tegangan 12 pol bisa menyala ya tapi dengan cara digandeng ya 4 buah lampu led ya yang 3 pol sebanyak 4 buah sehingga led ini jika dideretkan itu 3 pol kali 4 ya 3 keli 4 jadi 12 pol jadi bisa diberi tegangan dengan 12 pol nah disini setelah dipasang modul ini modul adalah sebuah alat yang dapat membuat lampu led berkedip nah ini berkedip ini anda bisa menekan tombol mode mode di alat ini ada tombol mode ya mode untuk membuat led ini berkedip tekan saja bisa dibuat lebih cepat ya ini ada yang tengah ini adalah pengatur speed ya pengatur kecepatan daripada kedipnya nah ini ya tekan berkali-kali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih atur modul kedipnya seperti ini atau Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi jika lampu LED 3V dibuat berderet seperti ini, maka lampu LED itu kapasitas tegangan LED akan bertambah. Ini pada lampu LED 3V, tapi digandingkan jadi 4V, jadi kapasitas LED ini 12V. Ini kita sambung berderet sebanyak 4 buah. Sudah dipasang. Positif, negatif, 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 jadi ini positif, ini negatif. Langsung saja ya Kita kasih Ke Ini led ini ya Menggunakan segangan 12 pole yang telah dilewati Atau menggunakan modul ini tadi Jadi led ini Akan menjadi berkedip Seperti ini Negatif Nah Maka akan menyala berkedip Ini 60 led Ini satu ada yang rusak Lalu bagaimana menggunakan Led ini ya Ini kita solder dulu Biar tidak Terbuka Sambungan tadi Nah ini adalah Lampu led 3 pole yang telah digandeng Ini warna merah Setelah dites tadi Sama halnya ya Bisa menghidupkan lampu led 3 pole dengan menggunakan 12 pole Dengan cara led itu dipasang bergeret Nah Coba kita lakukan pada led Warna ya Led warna Kalau dibuat bergeret Cantik tidak Sama seperti tadi Dipasang ya Begini Misalkan seperti ini Kaki panjang itu adalah Positif Begini Begini ya Setiapkan 4 buah lampu led Dipasang Begini ya Disamakan Positif negatif Positif negatif Positif negatif Disamakan Dibuat menjadi 4 buah Jika tegangan Daripada baterai 12 pole Ya Untuk menjadi led 3 pole Harus dipasang bergeret Ya Sebanyak 4 buah Jika tegangannya 24 pole DC ya Dari Aki mobil Bisa dipasang 8 Karena 3 kali 8 24 pole ya Jadi ini karena 12 pole Ya 4 ya Jadi begini caranya ya Positif Negatif Jadi Jadi Samanya Letakannya sama Tinggal disatukan saja ya Satukan dengan cara Dibilitkan saja Seperti ini Terima kasih telah menonton! Sampai digitu Sampai digitu Sampai digitam Sampai digitu Sampai digitam Sampai digitam nah ini telah di sherry ya sebanyak 4 buah lampu led disolder biar tidak goyang karena kalau dibelit segitu aja masih dia goyang panas ya nah ini adalah led tiga warna yang telah dipasang secara seri ya menggunakan led tiga warna ya tiga warna dengan sumber tegangan masing-masing tiga pol jadi tiga kelimpat ini menjadi 6 led kapasitas tegangnya 12 volt jadi kalau diberi tegangan 12 volt ini menyala atau tidak ya jadi tanpa menggunakan resistor ya bisa kita beri tegangan pada lampu led 3 volt tapi dengan cara menderetkan sebanyak 4 buah lampu led ukuran 3 volt ya karena ini lampu led 3 volt ya sini ada sumber tegangan dari aki 12 volt yang positif tadi ini ya yang negatif ini ini ya coba di-faser dia nah jadi menyala tanpa menggunakan resistor ya dengan tegangan 12 volt bisa menghidupkan lampu led 3 volt ya tapi jangan satu tentunya ya sebanyak empat di-faser ya kalau satu nanti ya akan merusak lampu led ya di sini ada 4 buah daripada lampu led 3 volt diberi tegangan 12 volt lalu bagaimana led ini jika diberikan modul modul led ini adalah modul untuk supaya led bisa berkedip lah tapi ngapain dikasih sementara lampu led sudah berkedip ini sekedar tutorial langsung saja ya diberi ini lampu led apa modul led ini ya modul led untuk membuat lampu led berkedip ya jadi mau dites pada lampu led 3 warna ya lampu led 3 warna juga berkedip tapi ini cuma eksperimen ya di sini cuma tutorial jadi bagaimana jika diberi modul led ya yang bisa membuat lampu led tidak berkedip menjadi berkedip nah ini led kan sudah berkedip apakah bisa juga dikasih led modul led yang berkedip nah ini langsung saja ya di sini ada modul led ada inputnya ini ada input itu di sini ada tetra ya ada tetra itu 12 volt 24 volt ya jangan lebih dari itu dibawah dari itu bisa ya misalnya 3 volt jadi langsung saja yang positif-positif dan negatif-negatif nah modul ini telah dibeli tegangan 12 volt ya dengan menggunakan sumber tegangan dari aki jadi di sini ada led yang telah kita rangkaikan tadi ya sebanyak 4 buah ya jadi coba dites ya ini tadi negatif ya ini positif ya terbalik ini positif ya ini negatif salah rupanya ada yang koslet karena kabel tidak isolasi nah berarti coba dites ya nah coba di tekan mode dari modul ini ya sepertinya bagaimana ditekan mode speed ya mode speed itu pengaturan kecepatan kedip makin ditekan makin lama ditekan seterusnya akan makin lama makin kencang makin lambat jadi dia rotasi ya ditekan seterusnya makin lambat ditekan seterusnya makin cepat nah seperti ini untuk mode mode berkedipnya seperti ini ya nah ini adalah led tiga warna ya jadi bisa diatur ya dengan menggunakan modul led ini kecepatan berkedip atau mode berkedip ya coba saya matikan saja lampunya ya lampu daripada ruangan ini ya 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 tutorial kita ya hasilnya lampu led 3 warna juga bisa dikasih modul-modul untuk lampu led ya modul supaya led 3 berkedip menjadi berkedip ya di sini ada led 3 warna diberikan juga modul jadi led 3 warna ini tanpa diberikan modul juga dia berkedip tapi berkedipnya beda ya dengan yang ini tadi ya ini bisa diatur kecepatan mode berkedipnya dengan cara menekan tombol speed jadi sebuah kesimpulannya adalah jika kamu memiliki lampu led 3 pol ya tapi Anda mau memberikannya dengan sumber tegangan 12 pol itu jelas tidak bisa ya Kenapa tidak bisa karena tidak sesuai dengan sumber tegangannya ya jadi jika anda mau menggunakan lampu led 3 pol dengan tegangan 12 pol bisa yaitu tidak lain dengan cara menggunakan resistor ya itu merupakan tahanan atau penghambat ya jadi jika anda tidak mau menggunakan resistor ya bisa dengan cara lain ya cuma bedanya kalau resistor satu buah resistor bisa menghidupkan lampu led satu buah juga artinya lampu led itu menggunakan resistor dengan kapasitas misalnya 560 ohm bisa menghidupkan lampu 3 pol ya jika diberi tegangan 12 pol sementara kalau tanpa resistor bisa menghidupkan juga lampu led ya dengan cara menderetkan 4 buah lampu led kenapa 4 buah lampu led karena lampu led ini kan 3 pol jadi kalau dipasang berderet sebanyak 4 buah total lampu led itu kapasitas polnya itu sama dengan 12 pol ya jadi macam ini ini ada 3 pol ini 3 pol 3 pol 3 pol kalau ditambahkan 3 pol 6 pol 9 pol 12 pol jadi kalau seperti ini dirangkaikan maka lampu led bisa diberi tegangan dengan sumber tegangan 12 pol ya jika aki atau baterai anda 24 pol bisa juga ya dengan cara seperti ini tapi tentunya lampu yang akan dipasang berderet jadi lebih banyak karena apa karena tegangan dari baterai ada dua adalah 24 pol ya maka dibutuhkan ini sebanyak 8 kenapa 8 karena 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 ini kan lampu lednya 3 pol jadi 3 6 9 12 ya di tempat ditambah lagi 4 12 tambah 3 15 tambah 3 ya 18 tambah 3 21 tambah 3 24 jadi bisa dideretkan tapi sebanyak 8 nya bisa dideretkan sebanyak ada 8 untuk tegangan dari baterai 24 pol nah jika cuma 12 pol cuma 4 tapi jika 6 pol maka 2 2 dari lampu led 3 pol jadi sumber tegangan 6 pol misalnya ini ada lampu led 3 pol kalau diberi tegangan 6 pol tentu nggak bisa caranya bagaimana ya dideretkan dua buah lampu led jadi totalnya 3 sama ini ini 3 6 jadi cocok diberi tegangan 6 pol jadi lampu jika dipasang berderet seperti ini atau seri itu maka tegangannya dari lampu itu akan bertambah ya akan bertambah jadi kalau kapasitas lampu led itu misalnya 3 dipasang misalnya 10 maka 3 kali 10 30 pol maka dia harus diberi tegangan 30 pol beda dengan baterai ya kalau baterai kebalikannya baterai jika di seri maka tegangnya akan bertambah ya misalnya baterai 12 pol di seri ke baterai 12 pol totalnya bisa 24 pol ya jika jika di seri selanjutnya satu lagi bisa totalnya 36 pol ya jadi bedanya apa kalau baterai di seri di deret ya maka akan menghasilkan sumber tegangannya besar ya besar jadi arusnya yang kecil jika diparalel maka arusnya besar tapi tegangannya kecil ya tetap maksudnya tetap misalnya 12 pol diparalel diparalel sebanyak 4 itu tegangannya memang tetap ya tegang ini tetap ya maka arusnya yang besar jadi demikianlah tutorial ini jangan lupa subscribe like and share video kami ya ke teman-teman anda ya bagaimana cara membuat tegangnya lampu yang 3 pol ini diberi tegangan 12 pol pada baterai umumnya baterai motor ya jika anda menginginkan lampu ini diletakkan di motor bisa ya dengan cara ini tadi di seri ya jadi tanpa menggunakan resistor bisa tapi ya dengan cara digeretkan seperti ini ya ya jangan lupa subscribe like and share terima kasih telah menonton salam sub indo by broth3rmax